Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas mainan yang legend, yaitu Tamagotchi. Ini tuh kayak sebuah peliharaan tapi virtual, atau berbentuk elektronik gitu lah ya. Pokoknya keren banget pada zamannya. Oke, tahan dulu ceritanya, langsung aja di unboxing. Nah, yang saya beli ini, Tamagotchi edisi anniversary ke-50 dari Kamen Rider, atau disebut juga Kamen Rider Chi. Ini yang original ya, dari Bandai. Harganya lumayan, saya beli di Tokopaedi itu harganya Rp. 235.000, dengan kondisi baru. Dulu saya seneng banget ngebeliin Tamagotchi sampai berkali-kali, tapi yang kawe atau tiruannya, yang dijual abang-abang gitu. Ya, kalau saya belinya yang ori, kasihan orang tua. Dan di daerah saya juga, lebih banyak dan mudah ditemuinya yang versi kawe. Nah, ini saya beli yang versi kawe-nya. Ini saya beli di Tokopaedi juga, dengan harga Rp. 24.000 aja. Jadi sekitar 10 kali lipat lebih murah dari yang originalnya. Kira-kira, apa ya bedanya? Pertama, saya mau bahas yang original dulu nih. Ini saya pilih yang warna Genesis Green, atau hijau metalik gitu ya. Selain ini ada warna lain, yaitu Legacy Gold, atau emas. Sebenernya banyak edisi-edisi Tamagotchi yang lain. Cuma sekarang udah agak susah ya dapetinnya, khususnya yang original. Oke, coba dibuka nih dari tempatnya. Pelan-pelan, eih, tempatnya jangan sampai rusak. Jadi isinya ini cuma ada unitnya, dan kertas bagian belakangnya ini yang ada banyak keterangan. Cuma pake bahasa Jepang. Nah, untuk bentuk unit Tamagotchi-nya itu kayak gini. Dia masuk ke seri Tamagotchi Nano, jadi lebih kecil ukurannya. Berasa kayak telur puyuh ya. Di bagian depan ada layar 30x24mm. Terus di atasnya ada tulisan 50's Kamen Rider. Dan di bawah layarnya ada 3 tombol, yaitu A, B, dan C. Oh iya, di sini juga ada tulisan SINC 1971. Ini unitnya rilis tahun 2021 ya. Di bagian sisi bawahnya ini ada tab atau yang ganjel baterainya, buat nyalain pertama kali. Sisi kanannya kosong, sisi atasnya ada lubang buat gantungan, dan ini udah dapet bolchen buat ngegantungnya. Sisi kirinya juga kosong, untuk bagian belakangnya ada lubang speaker, tulisan-tulisan, kode, bla bla bla, ini ada tombol reset yang dicolok, dan cover baterai. Bukanya itu tinggal pencet aja lubang yang ini. Untuk baterainya ini bertipe LR44, ada 2 ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Ini pertama kita setting jamnya dulu, ubahnya pakai tombol A, dan konfirmasinya pakai tombol B. Oke, jadi untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Dan karakter pertamanya, kayak bocil ya, pakai helm gitu. Ya wajar, ini masih tahap awal. Kalau dari instruksinya, ntar dia bisa tumbuh dan berubah. Jadi Kamen Rider ya, nggak mungkin jadi Digimon. Lanjut, untuk menu utama, pakai tombol A. Di sini kita bisa pilih makanan atau minigame. Kalau makanan, ada nasi dan minuman gitu. Kalau untuk minigame, ada Mask Rider Kick, yang ini mainnya tekan tombol A sebanyak mungkin pas lagi lari-lari gini, biar nendangnya joss. Terus ada Ride Challenge, ini naik motor sambil ngehindarin batu-batu. Tombol A ke atas dan tombol B ke bawah. Di tampilan awalnya, kalau tekan tombol B, nanti muncul tampilan jam. Dan di tampilan jam ini, kita bisa atur ulang jamnya, dengan menekan tombol A dan C secara bersamaan. Oh iya, tombol C itu bisa digunakan untuk keluar atau kembali. Tapi kalau di tampilan awal, pincah tombol C itu untuk melihat status karakternya. Dia lagi lapar kah? Bosan kah? Sakit kah? Atau apalah? Nah, di tampilan awal ini juga, kalau kita tekan tombol A dan C secara bersamaan, nanti muncul pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara, biar nggak bunyi tatut-tatut. Oh iya, kadang muncul nih pasukan buat nyerang karakter kita, disebutnya Soccer Combat Man. Itu kita harus usir atau lawan dengan tekan tombol A. Kalau nggak, bisa-bisa karakter kita nggak muncul di layar. Terusir. Karakter ini juga otomatis tidur, setiap jam 7 malam kalau masih kecil, dan jam 10 kalau udah besar. Bangunnya jam 7 pagi. Nah, kalau pas lagi tidur gini, cuma bisa matiin atau hidupin lampu dan lihat jam. Selain itu nggak bisa, harus nunggu bangun. Kamen Rider Chi ini, dari infonya merupakan seri Tamagotchi Nano dengan karakter terbanyak. Ada sekitar 40 lebih. Mantap. Untuk karakternya itu, kita nggak bisa milih. Dia bakal nyesuain tergantung cara kita merawatnya. Nah, kalau karakternya udah besar, lama-lama dia pamit buat lawan musuh yang jauh katanya. Udah mandiri dia, merantau. Dan kita bisa ngurusin karakter yang baru lagi. Dari bocil kayak pertama tadi. Untuk Kamen Rider Chi ini, simpel ya, tapi ternyata cukup seru juga, ada kejutan-kejutan gitu. Buat lebih lengkapnya, bisa cek di intruksi resminya, ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut bahas yang Tamagotchi KW-nya. Dari tempatnya ini, sederhana banget. Dibungkus plastik aja. Keluarin dari tempatnya. Isinya ada unitnya, dan kertas instruksi berbahasa Inggris. Nah, untuk bentuknya itu kayak gini. Yang ini, kelihatannya lebih menarik ya. Warna kuning, dan ukurannya lebih gede. Bagian depannya ada layar, lebih besar dikit dari yang Ori. Terus atasnya ini ada tulisan, Tamagotchi Connection. Bawahnya ada tombol, nah ini ada keterangannya, tombol reset, select, decide, dan cancel. Bagian sisi kanan, bawah, dan kirinya ini kosong. Sisi atasnya ada gantungannya, yang biasa gini, dan ada aksesoris macam antena gini ya. Untuk bagian belakangnya ada cover baterai, ganjelnya, dan lubang speaker. Oke, coba dinyalain. Wah, ini terlalu masuk ya. Susah ditariknya. Lepas aja kali ya covernya. Nah, untuk tipe baterainya, sama LR44. Kondisinya gini banget. Bahkan disini kayak karatan gitu ya. Oke, coba dinyalain lagi. Semoga bisa nyala. Eh, kok nggak langsung nyala sih? Pencet apa ya? Yes, nyala. Nah, jadi pertama, kita bisa milih karakter mana yang mau dirawat. Ini banyak banget. Kalau lihat di tulisan tadi sih, ada 168 ya. Setelah itu, atur waktu pakai tombol select, dan konfirmasinya pakai decide. Kita juga bisa kasih nama nih, tapi yang ada di pilihan ini aja. Nah, untuk tampilan awalnya kayak gini. Ke menunya pencet tombol select. Ini ada banyak ya. Eh, ini kok nggak ada suaranya sih? Saya udah cari-cari juga nggak ada cara ngaturnya. Waduh. Yaudah lah, lanjut. Disini ada menu info, buat cek statusnya. Ada menu makanan, ada dua ya, kayak roti dan kue gitu. Terus ada toilet, kalau ee. Ada minigamenya. Pertama, kayak nangkep piringan gitu. Kedua, pesawat, ngindar-ngindar. Dan ketiga, sob. Ini saya kurang ngerti, buat belanja atau gimana, soalnya gulit saya nggak cukup terus. Dan karakternya kayak geleng-geleng nggak mau gitu. Mungkin kalau udah gede kali ya, baru boleh belanja. Untuk menu yang ini, kayaknya buat kegiatan gitu. Terus yang ini, belajar. Yang ini kalau lagi sakit, yang ini kayak pesan, bisa dapet hadiah gitu berupa gold. Terus ini ada kayak buat kode karakter atau evolusi. Tapi saya nggak tahu nih, kodenya apaan. Di instruksinya juga nggak ada. Dan setelah saya sadari, kayaknya instruksinya ini agak ngawur. Oh iya, kalau lapar, icon yang di pojok bawah ini, kedip-kedip ya. Kalau yang KW ini, bentuknya memang menarik. Cuma saya kurang serg sama tombol reset. Soalnya, kalau nggak sengaja kepencet, ya jadinya ngulang. Kenapa coba nggak dibikin tombol yang colok aja? Dan anehnya lagi, kadang dia ngereset sendiri loh, walau nggak dipencet. Padahal, saya diemin aja. Kan kesel ya? Ditambah lagi, ini nggak tahu kenapa, emang nggak ada, atau saya dapet unit yang bermasalah. Kok nggak keluar suaranya? Jadinya kurang menarik kan? Ya maklumin aja lah, namanya juga KW, dan harganya murah. By the way, bentuk Tamagotchi memang dasarnya tuh kayak telor, tapi bervariasi. Bahkan dulu saya pernah punya yang ada kayak tutup depannya gitu. Dulu berasa keren banget. Kalau lihat dari sejarahnya, Tamagotchi ini merupakan mainan yang diproduksi oleh perusahaan Jepang, bernama Bandai, pada sekitar tahun 1996. Dicituskan oleh karyawannya bernama Aki Maita. Nama Tamagotchi berasal dari dua kata, yakni Tamago dari bahasa Jepang yang berarti telur, dan akhiran TCH dengan tambahan I yang berasal dari watch atau jam. Nah, menangnya di mainan ini itu kalau kita sukses membesarkan si hewan atau yang dipelihara, sampai dewasa. Nah, untuk sampai titik dewasa, kita harus siap sedia. Kalau lapar, kasih makan. Kalau sakit, kasih obat. Dan kalau peliharannya ee, ya cebokin. Di Tamagotchi ini, nggak ada tombol off atau jedanya. Jadi gamenya itu tetap jalan, walau nggak dimainin. Jujur aja, saya belum pernah sampai berapa puluh tahun gitu umur peliharaannya. Soalnya waktu dulu, kalau sekolah, nggak ada yang kasih makan Tamagotchi-nya. Jadi ya sering mati. Atau karena KW tiba-tiba mati sendiri dan ngereset. Jadi kesel memang. By the way, yang punya pengalaman atau kesan-kesan sama Tamagotchi ini, boleh ya berbagi di komentar. Untuk yang versi KW memang terlihat lebih menarik. Ini ngambil dari edisi Tamagotchi Connection, lebih banyak fitur dan menu-menunya. Kalau dibandingin sama yang Ori tadi, itu beda ya. Dari edisinya juga lain. Tapi ya mainnya sama aja, merawat, dan ada jamnya. Tapi kalau bandingin dari good quality, saya rasa yang Ori ini lebih bagus, solid, dan kecil-kecil gini malah lebih kerasa berat. Terus dari sistemnya walaupun simple, tapi nggak bermasalah kayak yang KW tadi, suka ngereset sendiri. Menurut saya, kalau tujuannya untuk koleksi, ya jelas yang original ini. Soalnya unik, apalagi edisi terbatas. Collectable banget. Tapi kalau buat sekedar gantungan atau mainan, buat dikasih kebocil gitu, yang KW juga udah cukup. Tanpa peduliin sistemnya ya. Yang penting nyala. Dan lebih baik, belinya tuh langsung aja. Kalau dari online itu sering gacha. Bisa-bisa dapet yang nggak nyala atau rusak. Ya mau yang original, maupun KW, tetap aja. Tamagotchi ini berkesan banget. Saya bersyukur dulu bisa ngerasain betapa kerennya mainan ini pada zamannya. Kalau sekarang, ya udah nggak populer. Karena semakin majunya teknologi. Khususnya di dunia game ya. Bahkan Tamagotchi atau game sejenis kayak PAU udah ada di Android atau iOS. Tapi tetep aja, Tamagotchi yang fisik kayak gini lebih kerasa nostalgianya. Oke, jadi itulah Tamagotchi original edisi anniversary ke-50 Kamen Rider dan Tamagotchi KW atau Tier 1. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like,Levita Tunggu. Terima kasih. Terima kasih.